Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi bersama saya Adi di channel Muli Sejarah dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul tentang sebuah kisah hampir dijadikan tumbal pengusaha mebel cerita kali ini ditulis oleh Maravilla dan nantinya kalian juga bisa mengunjungi trade play user langsung yuk daripada kita lama-lama, daripada kita merasakan bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya ya namun sebelum itu, saya memperingatkan untuk kalian semua untuk kalian mendengarkan cerita kali ini dan video kali ini dengan airpon terbaik kalian, ya karena untuk mendapatkan kualitas audio yang jauh lebih baik semua nama juga sudah disamarkan, karena itu merupakan privasi dan untuk keamanan bersama ya teman-teman yuk daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja mulai ceritanya beberapa tahun lalu aku pernah mengalami hal yang tidak pernah terbayangkan sedikitpun dan sampai sekarang masih ada rasa trauma atas kejadian pada waktu itu musibahnya menimpa usaha keluarga sehingga mempengaruhi ekonomi keluarga ketika itu aku baru lulus SMP aku mempunyai keinginan melanjutkan sekolah di salah satu sekolah swasta namun melihat ekonomi keluarga sedang tidak seimbang sehingga aku berinisiatif untuk mencari kerja untuk tambahan biaya sekolah sambil menunggu pendaftaran gelombang terakhir dibuka hari-hari pun terlewati dengan rasa lelah untuk mencari sebuah pekerjaan tidak kunjung didapatkan walaupun ini hanya serabutan karena aku juga menyadari remaja baru lulus SMP tanpa pengalaman apapun betapa sulitnya untuk mencari pekerjaan oh begini ya usahanya mencari kerja susahnya juga mencari kerja seperti ini ternyata ungkap batinku setiap hari aku selalu berpikir bagaimana caranya agar bisa mendapatkan pekerjaan sedangkan waktu terus berjalan semakin dekat untuk memulai ajaran yang baru di saat sedang berpikir aku teringat teman SD yang bernama Tony dia adalah seorang pengusaha mebel yang mempunyai beberapa toko tanpa berpikir panjang aku langsung menuju ke rumah Tony yang tidak jauh dari rumahku dengan penuh harap aku terus berjalan menuju rumahnya sesampainya disana aku disambut hangat dan berbincang menceritakan kenangan di masa lalu yang tidak lupa aku mengutarakan niatku jadi gini ton gue lagi butuh kerjaan nih ya buat sebulan dua bulan lah butuh tambahan buat daftar sekolah kali aja lo bisa bantu dengan ada agak kaget dan gelak tawa wah serius lokal mau kerja ya sudah nanti lo ngomong aja ke bokap gue ntar juga bentar lagi dateng dia jawab Tony tidak berselang lama suara klakson mobil Toyota yang khas berbunyi di pintu garasi eh ada tamu sama ayah Tony sambil bersalaman disitu kami ngobrol asik dan aku memberanikan diri untuk meminta pekerjaan kepada ayah Tony oh gitu ya sudah kalau gitu kamu bisa berangkat gak besok ke majalah ya kebetulan karewan om yang jaga disana lagi ambil cuti nikahan lumayan agak lama kata ayah Tony dengan rasa gembira aku bersedia keesokan harinya aku pamit dan meminta doa restu dari orangtuaku travel karteran ayah Tony datang dan aku langsung berangkat kisaran jam 1 siang sesampainya disana dengan udara yang dingin aku melihat kiri kanannya hanya ada satu toko dan jauh dari pemugiman masyarakat aku melihat jam tanganku ternyata baru pukul 9 malam tapi jalanan sudah amat sepi dari toko membel keluar bapak-bapak dan memanggil nah hai kal sini masuk aku pikir karyawan toko ternyata ayah Tony aku pun masuk dan juga langsung diajak berkeliling melihat ruangan-ruangan yang memberikan arahan kerja juga ayah Tony menyuruh istirahat dan memakan makanan yang sudah disediakan olehnya selesai makan ayah Tony bilang nah hai kal kamu tidur disini sendirian ya om tinggal nanti karyawan yang masuk 3 orang jam 7 pagi dalam hati anjir gue ditinggal sendirian mana sepinya minta ampun tapi ya sudahlah mau gimana lagi ayah Tony pun menitipkan kunci dan pamit pergi rasa kantuk memulai memuncak tidak enak benar-benar sangat tidak enak banget badannya belum mandi kalau langsung tidur kan juga belum sholat isa juga melihat jam dinding menunjukkan pukul hampir jam 11 malam ia mager banget mau mandi aku pun memutuskan untuk tiduran sebentar guna menghilangkan lelah ketika lagi tiduran aku mencium bau-bau kemenyan tapi aku tidak hiraukan itu hanya di bawah santai saja namun aku malah semakin merinding mana sendirian lagi ya aku pun bangun mau mandi biar cepat bisa tidur dengan nyaman pintu kamar mandi yang terbuka berseberangan dengan pintu kamarku disaat aku membuka pintu kamar terasa hembusan angin dari kamar mandi padahal di dalam ruangan dan tidak ada jendela satu pun hanya jendela kaca yang tertutup aku pun masuk dan membuka keran shower sebagaimana mandi pada biasanya setelah itu aku berniat mengambil wudu tapi tiba-tiba air keran berhenti dan suara gemuruh riuh di atas atap terdengar jelas beberapa menit kemudian suara itu menghilang air keran kembali mengalir dan aku pun melanjutkan wuduku di dalam kamarku tercium bau kemenyan yang semakin menyengat dan suara langkah kaki yang pelan terdengar menuju kamarku membuatku semakin merinding aku berusaha berpikir positif mungkin itu ayat Tony kesini lagi saat itu aku tidak memilih langsung membuka pintu tapi mengitip dari selah-selah pintu namun tidak ada orang di sana waktu terus berjalan suasana semakin mencekam suara-suara aneh terdengar dari gudang sebelah tidak aku hiraukan mungkin suara tikus aku langsung menggelar sajadah untuk sholat isya takut keburu ketiduran setelah selesai sholat ada yang mengetuk pintu dengan keras spontan aku bertanya woi siapa itu tidak ada jawaban dan mengetuk lagi beberapa kali dengan lebih keras disitu aku tidak bisa berpikir positif lagi dan bertanya-tanya dalam hati ada apa ini karena napasku semakin sesak punggungku semakin terasa berat untuk berdiri pun sangat sulit lantas aku duduk lemas bersandar di dinding kamar suara yang mengetuk-ngetuk pintu itu menghilang namun terdengarlah suara tawa yang menyeramkan dan hembusan angin yang entah dari mana datangnya napasku semakin sesak hingga aku terbaring dan muntah darah juga semakin panik dengan itu badanku lemas aku berusaha untuk bangun dan lari tapi tidak bisa bahkan untuk berteriak pun meminta tolong pun itu rasanya sulit sekali tiba-tiba ada sosok anak kecil yang mengambiliku dan berkata kamu harus pulang jangan disini berbahaya anak kecil itu menghilang lagi dengan sekejap aku baru ingat anak kecil itu ternyata tetangga kampungku yang sudah meninggal terjatuh ke dalam sumur satu tahun yang lalu aku terus membaca istighfar dan kalimah toyiba aku juga berdoa meminta pertolongan kepada Allah aku berusaha duduk kembali dan mengambil Al-Quran di meja lalu membacanya suara-suara aneh yang terdengar mulai hening sesak nafas dan berat di pundangku perlahan mulai hilang aku terus membaca Al-Quran tanpa henti sampai suara azan subuh terdengar tanpa berpikir panjang aku langsung mengamas barang-barangku dan membersihkan muntahan darah yang bercipratan di lantai setelah itu aku keluar kamar dan pergi ke depan gerbang untuk menunggu karyawan yang datang mau menanyakan ayah Tony bermaksud untuk pamit pulang pagi yang mulai terang ayah Tony pun datang belum sempat aku berkata apapun tiba-tiba dia berkata buka gerbangnya sana kalau kamu mau pulang dengan wajah kesal aku kaget dengan ucapan ayah Tony seperti itu beliau yang tadinya ramah dan aku belum sempat berkata apapun dia sudah tahu aku langsung kembali ke kamarku untuk mengambil tasku aku pun menemui ayah Tony lagi dia sedang berada di gudang aku berniat untuk pamit pulang namun ayah Tony seolah mengusir dan ia berkata sana pulang jangan ganggu disitu aku langsung pergi tanpa bersalaman aku memesan Ojul untuk mengantar sampai ke terminal dalam berjalanan aku mengobrol kok pucat banget mukanya dik lagi sakit ya dik enggak pak lagi lemas aja ini kerja disini dik iya pak di toko mobil yang disana sejak kapan kerja disana dik setahu saya disana sudah gak ada yang kerja belum sempat kerja si pak ya baru malam tadi saya datang kata yang punyanya ada tiga orang pekerja disana biasanya masuk normal itu jam tujuh dan pulang itu sore hari waduh dulu kisaran satu tahun lalu emang ia disana banyak yang kerja tapi semenjak ada tiga remaja yang meninggal misterius disana tempat itu udah gak ada yang kerja lagi seketika itu aku pun terdiam lalu mengingat kejadian semalam dan perubahan perilaku ayah Tony yang secara drastis setibanya di terminal aku langsung melanjutkan perjalanan ke rumah menggunakan mobil bus ekonomi sesampainya di rumah aku menceritakan kejadian itu ke orang tuaku ia segera memanggil ustad untuk merukia aku dan ternyata aku mau ditumbalkan untuk pesugihan kejadian ini menjadikan pengalaman dan pelajaran yang berharga bagiku walaupun masih ada rasa trauma sampai saat ini usut punya usut ternyata memang ayahnya Tony ini pelaku pesugihan dulu ayahnya Tony ini orang tidak mampu belum lagi usaha yang dirintisnya selalu saja gagal dunia usaha memang pasti mengalami situasi naik turun untuk menjadi pengusaha diperlukan semangat yang tangguh jiwa yang sabar hingga mental yang kuat untuk menghadapi segala macam tantangannya dengan begitu seorang pengusaha bisa tetap mempertahankan usahanya dalam situasi yang mengimpit macam apapun namun syarat-syarat tersebut tidak dimiliki oleh ayahnya Tony sebut saja namanya Pak Anto dengan uang tabungan yang pas-pasan dan uang hasil pinjam lintar darat Pak Anto mendirikan usaha mebel sebagai satu-satunya sumber pemasukan bagi keluarganya namun tidak sebagaimana pengusaha lain pada umumnya Pak Anto lebih memilih menemukan cara yang praktis untuk mengembangkan usahanya tapi apa faktanya apa yang dilakukan Pak Anto memang membuat ia kaya raya hanya saja muncul di kalangan penduduk sekitar pertanyaan yang begitu mengelisahkan apa yang sebenarnya dilakukan Pak Anto hingga bisa hidup sementereng itu pertanyaan itu terasa relevan mengingat toko mebel Pak Anto juga tidak terlalu besar namun apabila melihat kaya hidupnya dan keluarga pendapatan Pak Anto setidaknya setara dengan pemilik sebuah perusahaan yang amat besar adapun hal ini memang hanya diketahui oleh Pak Anto dan keluarga untuk mengembangkan usaha ia telah melakukan perjanjian dengan jin penunggu hutan yang tidak terlalu jauh letaknya dari tempat tinggalnya perjanjian itu mengharuskan setiap mebel yang dijual di tokonya diambil dari kayu dari hutan tersebut selain itu Pak Anto diharuskan memberi sesajian untuk jin penunggu hutan beberapa minggu sekali singkatnya Pak Anto menggunakan pesukian maka selain mencari rezeki dengan cara yang tidak sehat Pak Anto juga harus merusak alam untuk menjalankan usaha mebelnya itu namun sekali lagi itu hanya diketahui oleh Pak Anto dan keluarganya maka pada suatu sore Pak Anto pergi bersama beberapa anak buahnya untuk mengambil kayu dari hutan tersebut tidak ada satupun anak buahnya yang mengetahui bahwa bosnya melakukan ritual pesukian di hutan itu maka dari itu mereka tetap menurut untuk disuruh menebangi beberapa pohon di hutan itu yang kayunya nanti akan dibawa pulang dan dibuat Mabel di hari itu pula kebetulan menjadi jadwal Pak Anto memberi sesajian untuk jin penunggu hutan namun ia baru akan melakukannya setelah semua anak buahnya itu pergi maka setelah anak buahnya itu selesai menebangi pohon dan membawa kayu hasilnya pulang Pak Anto akan berada di hutan seorang diri melakukan ritual dan memberi sesajian itu kalian semuanya bisa pulang sekarang aku akan melihat-lihat hutan ini sendirian kata Pak Anto maka mendengar perintah itu para anak buah Pak Anto pun pulang dan setelah mereka pulang jadilah Pak Anto memulai ritualnya dengan jin tersebut iya betul harta adalah materi-materi yang berharga untuk menghidupi ia hidup sanang pangan dan papan harta memang sangat dibutuhkan untuk orang-orang saat ini tetapi untuk mendapatkan harta tidaklah mudah butuh berjuangan untuk mendapatkan harta tersebut sama halnya kita butuh proses untuk mencapai sesuatu bukan melalui proses dari nol sampai dikatakan sukses banyak cara yang dilakukan orang untuk mendapatkan harta dari cara yang benar sampai cara yang curang demi mendapatkan harta yang banyak dan melakukan apapun supaya dapat mengetahui dan juga memenuhi kebutuhan hidupnya dari mulai bekerja membuka usaha serta berbuat curang Pak Anto adalah orang terkaya di kampungnya sawah dan juga tanahnya miliknya itu berhektar-hektar luasnya rumahnya bak istana kerajaan mobilnya dua dan motornya tiga ia memiliki seorang istri yang cantik dari cerita saudaraku itu aku jadi tahu ternyata Pak Anto ayahnya Tony kaya karena pesukian dua bulan semenjak kejadian itu semalaman adikku terus menahan sakit di sekucur tubuhnya rasanya tubuhnya seperti sedang terkena aliran listrik yang teramat besar untuk berteriak saja ia tidak bisa aku merasa ada yang sedang menyumbat kerongkongan adikku itu di sekelilingnya aku saudara-saudaraku ibu dan juga ayahku duduk melingkar sembari membacakan ayat suci Al-Quran di antara keluarga ku duduk seorang perbagian serba putih yang biasa kami panggil Kiai Ja'far Kiai Ja'far sudah sangat sepuh usianya sekitar 70 hingga 80 tahun beliau dipanggil jauh-jauh dari luar kota untuk membantu penyembuhan penyakit adikku sebenarnya beliau masihlah kerabat dekat kami ia adalah adik dari kakekku Kiai Ja'far memang dikenal sebagai sosok pemuka agama yang pandai menyembuhkan orang dari berbagai penyakit baik medis maupun non medis orang-orang biasa menyebutnya Kiai Sembur Kiai Ja'far menanyakan dan juga menyarankan kepada kami untuk membaca surat yasin sebanyak 70 kali dan ditambah bacaan-bacaan lainnya yang diberikan oleh Kiai Ja'far butuh waktu dua hari tanpa henti untuk kami menyelesaikannya meski tidak bisa bersuara dan sekecur tubuh terasa kaku adikku tetap mengikuti bacaan yasin dari dalam hati hari ini adalah hari dimana amalan yang disarankan oleh Kiai Ja'far itu selesai kami semua datang membaca yasin yang ke 70 Kiai Ja'far pun sudah mulai mengusap-usap kepala adikku sembari merapalkan doa-doa khusus belum sampai surat yasin terakhir itu berakhir adikku sudah mulai merasakan sakit yang teramat menyiksa perutnya mual kaki dan tangannya tidak terasa sama sekali dan kepalanya terasa seperti sudah diinjak seagur geja raksasa adikku yang begitu kesakitan hampir tidak bisa melihat dengan jelas saking sakitnya saat ayat terakhir dari surat yasin terakhir dibacakan tubuhnya tiba-tiba kejang-kejang ia mengutahkan cairan merah berkali-kali Kiai Ja'far melakukan gerakan seperti sedang berkelahi tapi entah dengan siapa tubuhnya sudah dipanjiri keringat wajahnya memerah matanya pun memerah namun meskipun demikian ia tetap terus melakukan gerakan tersebut hingga akhirnya adikku merasa tubuhnya berangsur membaik dan tidak lagi merasakan apapun seketika ia berusaha bangkit dari tempat tidurnya saking merasa senangnya namun tubuhnya masih lemah dan meski harus menjalani terapi lanjutan akhirnya karena tidak kuat adikku pun kemudian pingsan selama sebulan sebelum malam pengajian itu adikku merasakan banyak hal aneh terjadi dalam hidupnya semua kejadian aneh itu benar-benar datang dan dengan bersamaan tanpa sebab juga awalnya ia selalu mencium wangi bunga dan juga dupa dimanapun ia berada meskipun kala itu adikku sedang di samping tempat sama sekalipun yang tercium bukanlah bau sampah melainkan wangi bunga dan juga dupa sering kali adikku bertanya kepadaku apakah aku juga mencium wangi yang sama namun aku menjawab tidak mencium bau apapun saat aku tanya kepada kiai jafar terkait hal ini ia menjawab singkat perbanyaklah berdoa anak wangi yang itu datang dari maluk halus yang akhir-akhir ini terus mengikuti adikmu ia bisa saja berbuat baik tapi juga bisa berbuat jahat mendekatlah kepada Allah kedua adikku juga kerap mendengar suara-suara aneh di sekitar telinganya biasanya suara tersebut terdengar seperti suara lelaki tua yang sedang bersenandung suara itu sering terdengar tanpa tahu tempat dimanapun ia berada di tempat paling berisik sekalipun seperti pasar atau mal suara itu terus ia dengar dengan senandung yang sama semua kejadian aneh itu akhirnya memuncak saat adikku mulai merasakan kakinya lumpuh seakan terjabut dari tubuhnya saat itu ia tiba-tiba terjatuh di kamar mandi dan kakinya mati rasa sejak sejak kejadian kaki lumpuh itu hari-hari berikutnya ia berangsur-angsur merasa nyawanya akan melayang mulai dari kepala yang sangat sakit dada yang sesak tubuh yang terus kemetar hingga suara yang tiba-tiba menghilang keluarga aku membawa dia ke berbagai rumah sakit dari yang sederhana hingga yang paling elit namun tidak ada satupun rumah sakit yang dapat mengetahui jenis penyakitnya ini adalah perbuatan ilmu hitam wasdi telah menjadi incaran seseorang yang sedang mengamalkan pesugian untuk dijadikan tumbah aku tidak mengerti mengapa ia mengejar wasdi namun jika saat itu kita tidak menuntutnya membaca yasin malam itu juga wasdi akan tewas karena menjadi tumbah kata kaya ja'far subhanallah lalu bagaimana sekarang paman apa yang mesti kita lakukan apakah wasdi akan tetap baik-baik saja setelah tersadar nanti kata ayahku menjawab tentu saja dengan rida Allah swt wasdi pasti akan membaik seperti semula sementara ini jauhkanlah wasdi dari pewangian baik itu bunga maupun parfum ini untuk selamatannya selang seminggu setelah kejadian hari itu keadaan sudah berangsur membaik adikku sudah bisa tertawa berbicara bahkan menangis namun kedua kakinya masih terasa nyeri sehingga harus dituntun dengan kursi roda dan setelah ditelusuri dan ayahku ngotot meminta di beritahukan siapa pelaku yang sudah mengirim itu dan ternyata itu ulah ayahnya Tony Pak Anto yang sedang mencari tumbal untuk kelangsungan pesugihannya namun hal yang tidak mengenakan terjadi setelah adikku sembuh waktu itu Pak Anto dan juga anak buahnya pergi ke suatu tempat untuk melakukan ritual pesugian sesaat sebelum anak buah Pak Anto menebang pohon yang akhirnya kayunya dibawa pulang ada satu pohon tua tempat jin itu bermukim saat itu seorang anak buah Pak Anto secara tidak sengaja hendak menebang pohon itu maka setelah Pak Anto mendapatinya ia pun marah-marah ia melarang anak buahnya menebang pohon tua itu dan menyuruhnya menebang yang lain saja namun sayang seribu sayang gergaji yang digunakan anak buah Pak Anto telah sempat menggerogoti batang pohon tua itu selama beberapa menit sesaat sebelum Pak Anto mendapatinya jadilah pohon tua itu rawan rubuh dari situ Pak Anto merasa ketakutan dan hal itulah yang membuatnya mengira bahwa ia telah tidak sopan dengan jin yang ia minta kekayaan itu maka sesaat sebelum Pak Anto memulai ritual ketakutannya pun terjawab akibat perilaku anak buahnya Pak Anto jin penunggu pohon tua itu merasa terusit dan murka Pak Anto dianggapnya melakukan hal yang tidak amat sopan ya tentunya maka pohon tua itu kan akhirnya rubuh menidih tubuh Pak Anto dengan kerasnya pada kejadian itu pula Pak Anto mati di hutan itu tubuhnya terbelah menjadi dua akibat tertimpa sebuah pohon yang amat besar dan tua itu dan cerita pun akhirnya selesai sampai disini ya teman-teman terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini semoga kalian terhibur dengan cerita kali ini bagaimana menurut kalian cerita kali ini kalian bisa komen komentar kalian di kolom komen ya teman-teman jangan lupa untuk kalian like komen dan share sebanyak-banyaknya agar channel ini tetap menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya terima kasih atas dukungan kalian selama ini yang telah membantu channel ini bergembang menjadi channel yang seperti sekarang ini jangan lupa pula untuk kalian yang baru mampir klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini untuk apapun itu semoga kalian mendapatkan pembelajaran yang banyak dari channel ini ya teman-teman dari cerita ini juga ya kalian ambil yang baik-baik yang buruk kalian buang jauh-jauh jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi kedepannya jangan lupa pokoknya jangan masuk ke lembah pesugian seperti ini intinya jangan sampai masuk ke lembah-lembah yang benar-benar sesat seperti ini ya teman-teman yang akhirnya juga pasti akan rugi di diri kita sendiri nantinya sekian terima kasih kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun artikulasi saya kurang jelas dalam membacakan narasi video kali ini dan untuk kalian yang mempunyai pengalaman-pengalaman horror lainnya ataupun cerita-cerita mistis lainnya pengalaman nyata ataupun serpen fiksi kalian kalian bisa kirimkan ke alamat email kami yang nantinya akan ditulis oleh Merafila dan nantinya juga akan saya bacakan disini sekian terima kasih video ini sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton